Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, Kepolisian Resort Pacitan memusnahkan ratusan botol minuman keras di depan Maplores Pacitan Kamis Pagi. Kemusnahan ratusan miras tersebut merupakan hasil razia yang digelar dalam beberapa bulan terakhir, khususnya menjelang datangnya momen Natal dan Tahun Baru 2023. Hasilnya sebanyak 340 miras yang terdiri dari 315 miras jenis arak Jawa dan 25 minuman keras bermerek dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Kepolis Pacitan AKBP Wilden Albert menjelaskan pemusnahan ratusan botol miras tersebut sebagai upaya menghentikan peredaran miras di Kabupaten Pacitan dengan harapan momen Natal dan Tahun Baru 2023 dapat berjalan kondusif. Pemusnahan tadi itu hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan, jadi kita memusnahkan semoga masyarakat Pacitan menyambut Natal dan Tahun Baru dengan sukacita dan tidak ada yang memusnahkan miras dengan terjadi kecelakaan lalu pintas. Pemberantasan terhadap miras ini akan terus dilakukan oleh aparat kepolisian Resort Pacitan hingga malam perayaan tahun baru nanti. Sementara bagi penjual dan pemasok miras ini polisi juga telah melakukan penindakan pidana. Edwin Aji, JTV Pacitan